Oke Halo semua pemacu-pemacu handal jumpa lagi di Rise of Kingdom K3000 ya drama masih terus berlanjut guys dapat kalian lihat ya awal mula kerusuhan itu kan di zona 2 terjadi BOM di bom CF sama HM ya sama HM1 gitu di bom CF lalu bro ya dan kawan-kawan ngebom CF lagi HM1 Hermes itu kan yang bom CF di bom CF lagi dan gilanya HM1 langsung ngebom CF lagi Brother rank 1 jadi rank 2 ngebom rank 3 rank 2 di bom rank 1 rank 2 ngebom rank 1 ini sangat rumit sekali dan dimana posisi player Indonesia ya Indonesia sudah jelas di Kingdom ini terbagi dua ya ada yang pro korea ada yang pro player China ya Brother Brotherhood dan ya ini ini pertempuran masih sangat panjang ya masih sangat panjang masih sangat seru menurut gua dan jelas ini kalaupun CF ini ngebom 2 seperti itu contohnya nanti ataupun CF HM1a ini ngebom ini bukan akhir guys justru ini adalah awal dari peperangan yang tiada akhir menurut gua jadi dapat kita lihat Sultan bro ya ini udah t5 guys ya ini udah t5 juga ini dia udah t5 dropnya jauh banget ya dia kalau kalian tahu guys gemis itu lebih dari satu juta kemarin waktu power 25 itu dia ngelak screenshot gemis itu sejuta berapa gitu dan ya jelas top satunya ngelawan si Hermes ya si Hermes top stop satunya kalian bisa lihat di sini ya Nah ini top satunya Hermes 48 ini 37 ini sama-sama t5 ya sama-sama Sultan sama-sama spender jadi walaupun Sultan bro kejero ya nggak berarti apa-apa kalau bagi Sultan kalau bagi gua yang F2P ya kejero tipes gitu jadi buat kalian yang main dikat 3000 terus pantengin ya terus pantengin terus ikutin instruksi dari officer-officer apapun aliansi kalian ya terserah kalian pro mana pro Korea atau pro player cina yang jelas kita enjoy the game nikmati keseruannya dan ya kita lihat ini perjalanan k3000 untuk open pastiga ya open pastiga itu dimana ini ya pas berapa ini pas dua ini 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 masih agak lama ya mungkin 10 harian lagi serain belum kebuka jadi pertempuran masih sangat panjang masih sangat seru ya jelas ini ini ada permainan-permainan politik di belakangnya ya ya boleh kita kayak kar unik udah hilang walaupun unik udah hilang tapi player bentolan bentolannya masih ada tadi juga gua lihat member rg3 officer-nya itu gitu kan pindah ke Bro eh dia di kingdom chat jadi kompor meleduk gua klik namanya ada riwayat chatnya di air 4 anjir emang permainan politiknya masih sangat kental 3000 ya masih berbagai cara dilakukan ya tipu muslihat ini itu semua masih dilakukan jadi masih sangat seru buat kalian yang mau coba bermain politik eroka menurut gua 3000 adalah kingdom yang cocok ya Kingdom yang cocok keras politiknya seru dan menurut gua ada di 3000 dibandingkan 45 saat awal-awal pembentukan Kingdom ya ini paling lebih keras ini lebih seru guys permainan politiknya ini lebih seru serunya karena ada dua kekuatan besar ya Korea dan China gitu kan kita sebagai player Indonesia harus bisa jadi pelindung-pelindung yang menari diantara atau pertempuran gajah gitu kan Nah itu artikan sendiri Oke gimana pendapat kalian siapakah yang akan di pes apakah Hai pelair Brotherhood China ataukah HM dari Korea silahkan baku mancul kalian di Kak 3000 Hei Terima kasih.